Cawi-Cawi Jokowi soal Pilpres 2024 Pak SBY membuat sebuah buku dan dikomentari berbagai hal Respon Cawi-Cawi Jokowi pun beragam Kata Sikum Muhammadiyah, itu kan haknya Pak SBY Bagaimana menurut kalian? Apakah seseorang itu tidak diperbolehkan untuk berkomentar Terkait dengan yang ditampilkan oleh Pak Presiden Atau siapapun boleh untuk berkomentar Karena ini demokrasi Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pesita masa depan negeri tegakkan demokrasi Lawan ketidakberesan Berbicara Pak SBY Pak Jokowi Pasti orang tertarik karena Keduanya adalah Presiden Republik Indonesia Hanya periodenya berbeda Dan pada kesempatan ini Ada tema yang cawe-cawe Presiden Jokowi Dan Pak SBY pun memberikan pendapatnya melalui sebuah buku Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya nanti kita kupas Pertama kita baca di CNN Indonesia SBY tak masalah jika Jokowi tidak suka dengan Anis Anis Baswedan Wow Ini langsung to the point Karena Sepertinya ada yang Cocok dengan judul tersebut Maksudnya Pak Jokowi Tidak suka Tapi apakah ya atau tidak Kita lihat selanjutnya Kemudian kita lihat di tempo Ada apa Jokowi dan Anis Baswedan SBY Tidak jadi soal kalau tidak suka Asal Oh Komentarnya PSBY Pokoknya Mengapa sih Tidak suka Anis Baswedan Kemudian kita lihat di CNN Indonesia lagi Abdul Mukti soal buku Cawi-cawe Jokowi HSBY Sampaikan pendapat Kalian pilih yang mana Oke kita palih yang terakhir Dan selanjutnya nanti Kalau ada yang cocok Kita tambahkan dari yang Satu dan dua Abdul Mukti soal buku Cawi-cawe Jokowi HSBY Sampaikan pendapat Jakarta CNN Indonesia Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Abdul Mukti menyebut Presiden RI ke-6 Susila Bambang Yudhoyono Punya hak berpendapat Sebagai warga negara Termasuk untuk menulis buku The President Can Do No Wrong Pilpres 2024 Dan Cawi-cawe Presiden Jokowi Ini judul yang dibuat oleh Pak Susila Bambang Yudhoyono Mukti menilai Langkah tersebut merupakan Hak pribadi SBE Dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Itu berhak menyampaikan pendapatnya Dalam medium apapun Termasuk dalam bentuk buku Wah Ini Mensupat Kepada Pak SBE Tidak hanya Pak SBE Kepada siapapun Yang Berpendapat Itu hak Pak SBE Sebagai warga negara Pak SBE Sebagai warga negara Punya hak Untuk menyampaikan pendapatnya Kata Mukti Di Masjid Jame Al-Huda Tebet Timur Jakarta Selatan Pada Kemarin Pada Hari Ini Mukti mengaku telah membaca Sebagian isi buku yang membuat Pandangan pribadi SBE Tersebut Ia pun mempersilahkan Kepada Masyarakat Untuk memberikan pendapatnya Terkait dengan Buku yang ditulis SBE Saya juga membaca Sebagian dan Kalau beliau punya opini Tentang Pak Jokowi Yaitu hak Pak SBE Silahkan Masyarakat Menilai Silahkan Masyarakat Memberikan pandangan Pandangannya Tapi sekali lagi itu Adalah hak pribadi Pak SBE Sebagai warga negara Indonesia Jadi Menurut Sekjen Sekum Bibi Muhammad Tidak ada masalah SBE sebelumnya Menuangkan pandangan Pribadinya Dalam buku Berjudul The President Can Do No Wrong Pilpres 2024 Dan Cawai-cawai Presiden Jokowi Disana Ia menyinggung Banyak hal terkait Pemilihan Presiden 2024 Salah satunya Terkait penjelasan Anies Baswidan Sebagai Calon Presiden Se-SBE Menilai Jokowi Bisa saja Melakukan penjegalan Agar Anies Baswidan Gagal Tampil Sebagai capes Pada pemilihan 2024 Ia merekankan Langkah politik itu Sah-sah Saja Asalkan Tidak melanggar Hukum Oh Ini kok bahaya ya Jadi Boleh saja Pokoknya tidak melanggar hukum Wah Namun SBY Menyoroti Etika SBY Jika benar-benar Melakukan hal tersebut Dengan penyalahgunaan Kekuasaan Misalkan Dengan mencari-cari Kesalahan Anies Hingga Ditetakuan Sebagai Tersangka Dalam sebuah Kasus Bidana Pecinta Pecinta Masa Masa Depan Negeri Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Sehingga Ini kita hubungkan Dengan tulisan sebelumnya Kalau Di CNN Juga SBY SBY mengatakan Jokowi itu Bisa menjaga Anies lewat Langkah Politik Tanpa Melanggar Hukum Akan Tetapi Dia menyoroti Etika Jika Jokowi Melakukan itu Dan ada Potensi penyalahgunaan Kekuasaan Misalnya Jika Mencari-cari Kesalahan Anies Sehingga Diterapkan Sebagai Tersangka Ini yang Tidak Diberulihkan Menurutnya Bisa Dibilang Penyalahgunaan Kekuasaan Jika Memaksakan Seorang Menjadi Tersangka Tanpa Didukung Pembuktian Yang Mengesankan SBY Berharap Jokowi Tidak Sampai Melakukan Atau Teribat Hal Semacam Itu Ini Perang Sudah Betul Begitu Juga Yang Ada Di Tempu Pecinta Masyarakat Negeri Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidak Beresan Sehingga Itu Semacam Dialektika Yang Terjadi Antara Pak SBY Dan Pak Jokowi Karena Memang Pak Jokowi Pernah Mau Cawai-Cawai Pilpres 2024 Dan Dilanjut Oleh Pak SBY Menulis Sebuah Buku Yang Begitu Menarik Judulnya The President Can Do No Wrong Pilpres 2024 Dan Cawai-Cawai Presiden Jokowi Menurut Analisis Saya Pertama Bahwa Apa 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 Disampaikan Oleh Pak SBY Itu Adalah Hak Sebagai Warga Negara Menyampaikan Pendapatnya Di hadapan Publik Di muka Umum Jadi Hal Itu Mendasarkan Pada Fenomena Yang Terjadi Tidak Selanjutnya Dikebiri Atau Dilarang Tidak Siapapun Boleh Termasuk Pak Presiden SBY Maksudnya Presiden SBY 2004 Sampai 2014 Bagi Presiden Beliau Punya Hak Hal Itu Ini Dikuatkan Oleh Prof Abdul Makti Sekjen PP Muhammadiyah Itu Adalah Hak Manusia Untuk Menyampaikan Pendapatnya Sehingga Kemudian Yang Kedua Ini Hubungan Substansi Dalam Substansi Dalam Buku The Presiden Can Do No Wrong Pilpres 2024 Dan Cawet Presiden Jokowi Jelas Yang Disampaikan Oleh Pak SP Bahwa Pak Jokowi Boleh Saja Tidak Suka Terhadap Anis Baswedan Itu Adalah Hak Dan Juga Boleh Saja Pak Jokowi Itu Berusaha Untuk Bagaimana Mas Anis Baswedan Itu Gagal Itu Adalah Hak Tetapi Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Pak Jokowi Menyalahgunakan Kekuasaan Oh Boleh Tetapi Jadi Boleh Saja Tentang Tidak Suka Pak Anis Boleh Menggagalkan Pak Anis Boleh Tetapi Yang Tidak Boleh Adalah Menyalahgunakan Kekuasaan Untuk Mas Anis Itu Untuk Gagal Ini Yang Agak Mendalam Dan Perlu Kita Kasih Sebetulnya Seperti Apa Yang Terkait Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Karena Kalau Menurut Saya Seseorang Itu Secara Hak Politik Memang Boleh Untuk Suka Tidak Suka Memilih Dan Tidak Memilih Bahkan Kemudian Ada Rencana Kalau Gitu Kita Gagalkan Memang Yang Tidak Boleh Adalah Menggunakan Instrumen Kekuasaan Misalkan Menggunakan Aparat Pendekat Hukum Bagaimana Seseorang Itu Ditosangkakan Meskipun Tidak Ada Alasan Untuk Menersangkakan Yang Menersangkakan Itu Adalah Penegak Hukum Dan Penegak Hukum Berdasarkan Alat Bukti Alat Bukti Itu Harus Serius Jangan Sampai Tidak Ada Alat Bukti Serius Selanjutnya Ditersangkakan Ada Pun Nanti Adalah Itu Biar Nanti Ini Membahayakan Karena Kalau Sudah Tersangka Maka Ini Akan Panjang Urusannya Dalam Dunia Penegakan Hukum Jadi Pabrik Seakan-akan Juga Setuju Terkait Dengan Tema Tersangka Tersebut Selain Itu Dalam Sambil Berproses Hukum Selanjutnya Muncul Hari Tanggal Proses Pendaftaran Di KPU Bakal Calon Presiden Dan Bakal Calon Wakil Presiden Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Kalau Ditersangkakan Ini Pasti Akan Berakibat Jelek Atau Tidak Akan Didaftarkan Ini Dalam Bahasanya Pak SBI Ataupun Prof Abdul Muti Itu Dilarang Jadi Tidak Boleh Menggunakan Kekuasaan Untuk Bagaimana Seseorang Itu Gagal Atau Tidak Jadi Nyapres Tetapi Seandainya Bukan Karena Penyalahgunaan Itu Boleh-boleh Saja Kok Kemudian Yang ketiga Ini Sudah Menjelang Maksudnya Menjelang Daftaran Itu Kan Masuk Memasuki Atau Akhir Juni Memasuki Juli Dan Oktober November Adalah Pendaftaran Di KPU Sebagai Sebagai Capres Cawapres Jadi Kalau Yang dituliskan Oleh Pak SBI Atau Yang disampaikan Oleh Pak Jokowi Itu terjadi Pada Pada Dasarnya The President Can Do No Wrong Pilpres 2024 Dan Cawai-cawai Presiden Jokowi Itu adalah Hak Dan Pak Jokowi Cawai-cawai Itu adalah Hak Jadi Sama-sama Hak Untuk Berpendapat Yang tidak Boleh Adalah Bagaimana Yang tua Tadi Menyalahgunakan Kekuasa Sehingga Kalau Menurut saya Lebih Baik Untuk Menuju 2024 Ya Kita Tidak Perlu Untuk Mencari-cari Kesalahan Biarkan Mereka Berkontestasi Dan Mendapatkan Beri Kesempatan Kepada Para Anak Negeri Yang Hebat Untuk Tampil Dan Nanti Biarkan Rakyat Akan Menilai Memiliknya Kalau Memang Seseorang Apakah Pak Prabowo Ataupun Mas Anis Atau Mas Ganjar Itu Adalah Pilihan Rakyat Tanpa Harus Mencari-cari Kesalahan Mereka Akan Kalah Dalam Prosesnya Siapapun Maksudnya Gini Simbol Bahwa Disukai Atau Tidak Sukai Rakyat Itu Adalah Pada 14 Februari 2024 Pada Hari H Pemilihan Bukan Sebelumnya Meskipun Dalam Rasanya Rasanya Pak SB Boleh Untuk Tidak Suka Dan Menghalang-halangi Dan Mengagalkan Tapi Kalau Kalau Dengan Cara Berdasarkan Tidak Normal Penyalahgunaan Kekuasaan Itu Membahayakan Memberi catatan Demokrasi Yang tidak Baik Meskipun Ya Itu pendapat Pak SBY Itu adalah pendapat Pak Jokowi Bagaimanapun Kedua Presiden Itu kan Mempunyai pandangan Tentang Indonesia Kedepan Pak SBY Pasti punya pengalaman Pak Jokowi punya pengalaman Dan Kita Menunggu Seorang Presiden Siapa Selanjutnya Semoga Tidak Ada Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Karena Kita Akan Selalu Dihantui Oleh Menyalahgunakan Kekuasaan Tersebut Oleh Generasi Selanjutnya Pasti Akan Dicari-cari Juga Terkait Dengan Kesalahan Meskipun Sebetulnya Tidak Salah Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa